Intro Hey what's up guys Selamat datang kembali di Tuna & Fit Bersama saya Bobby Ida Dan hari ini di video ini aku mau jelaskan Gimana caranya aku latihan back Gerakan apa aja yang kita pake Raps dan set dan teknik yang aku pake Sebelum aku mulai dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini Untuk mendapatkan video yang terbaru Check out juga Instagram dari Bobby Ida dan Facebook dari Tuna & Fit Oke teman teman Kalau kita bercanda lelakihan latihan back Ada 2 gerakan yang paling penting Yang satu itu supaya back kalian menjadi lebih lebar Itu adalah pull down, pull up dan lain sebagainya Dan ada exercise yang bikin punggung kalian lebih tebal Itu rose, dumbbell rose, cable rose dan lainnya Jadi penting banget kalau kita latihan back Harus selalu ada pull down Atau gerakan dari atas sampai bawah Dan ada gerakan pull gitu kayak rose Supaya kita latihan 2 hal itu Jadi back lebar sama back Dia menjadi tebal gitu Aku biasanya mulai dengan pull down dulu Jadi biasanya di gym kalian pasti ada led pull down kayak gini Kalau misalnya sama sekali gak ada led pull down juga bisa pakai pull up aja Aku mulai sebenarnya biasanya dengan led pull down yang wide dulu Yang wide kenapa? Supaya back kita menjadi semakin kaya V Jadi semakin lebar gitu Nah disini aku lakukan 3 sets dulu sebagai pemanasan Kurang lebih 15 sampai 20 reps Bisa juga cuma 2 sets Sampai badan sama backnya bener panas Semua panas baru mulai Biasanya aku lakukan 4 sets 4 working sets Antara 12 sampai 6 repetisi Selalu kayak gini Setiap pertama 12 repetisi Habis itu istirahat mungkin 1 minit 1,5 minit Habis itu 1 set lagi Naik beban 10 reps Habis itu naik beban lagi 8 reps Naik beban lagi 6 reps Sampai pokoknya set keempat itu yang paling berat Dari exercise yang pertama adalah wide grip pull downs Kalian bisa lihat di video ini ada alat yang bagus banget yang aku pakai Yang berada di Rai Fitness Bandung Tapi kalau kalian gak punya gym di alat ini di gym kalian juga gak apa-apa Kalian bisa pakai led pull down biasa aja sama aja sebenarnya Setelah itu exercise yang gerakan yang kedua yang aku lakukan adalah pull downs Tapi ada V grip gitu Close grip Close grip itu lebih fokusnya ke middle back itu Nah itu penting kalau kalian mau latihan selalu pakai grip yang berbeda-beda Jangan selalu latihan cuma 1 grip Tapi 1 wide, 1 close, bisa juga reverse, terserah Tapi also mixed things up gitu Jadi aku selalu mula dengan led pull down wide Setelah itu mungkin close grip bisa juga reverse grip Sama disini juga 4 set 8 sampai 12 reps atau sampai 6 reps Dan selalu di setiap set aku naik beban gitu Setelah itu kita mulai dengan compound movement yang pertama Compound movement yang pertama adalah rowing Nah disini aku pakai alat T-bar rowing Karena menurut aku enak dipakai Tapi kalian juga bisa mempake Babel, bisa juga pakai T-bar Terserah Pokoknya ada satu compound movement Kenapa aku pakai compound movement di gerakan yang ketiga Bukan yang pertama Karena disini aku masih lumayan panas badannya Kalau misalnya di gerakan yang pertama Aku kurang suka kenapa Mungkin kebandingan dari kalian sekarang bisa bilang Ya tapi aku punya tenaga paling kuat di exercise yang pertama Tapi buat aku harus pemanasan dulu Beneran panas gitu baru compound movement Tapi kalian juga bisa melakukan compound movement di exercise yang pertama Maksudnya seperti kayak mau aja gitu ya Style-nya biasa aja 4 set 6 sampai 12 reps Dan kita coba untuk bener-bener Squeeze di atas Tahan 1 second ke bawah gitu Jangan cuma swing ke atas Dan kebanyakan orang juga salah di gerakan ini Mereka backnya kayak gini ke atas Jangan Kayak hampir paralel dengan lantainya gitu Itu posisi paling bagus Dan stressnya itu kalian harus merasakan juga Jangan terlalu kayak kenceng dengan gripnya Tapi coba kayak Bayangkan kalau tangan kalian kayak hook doang gitu Jadi bener-bener coba untuk taruhkan stress Stress yang kalian dapatkan di back Bukan di tangan atau di forearm Setelah itu kita lakukan one arm roll Kalau kalian gak punya alat ini juga bisa memakai cable roll yang lain juga bisa memakai dumbbell roll Yang penting kita lakukan satu exercise yang one single arm gitu yang dengan satu tangan Aku selalu suka yang kayak gini Jadi kalian bisa lihat Kita mulai pemanasan dengan pull down dulu Abis itu compound movement Abis itu kita masukin satu gerakan Yang latihan satu tangan Satu tangan Kenapa itu begitu penting? Karena banyak orang selalu message aku Bob Dengan aku yang kiri lebih kiri daripada yang kanan Nah itu dia Jadi kita selalu memasukkan satu gerakan Yang latihan Satu tangan biasa Maksudnya satu tangan doang gitu Biar itu seimbangan terjadi gitu Biar kiri sama seperti kanan gitu Dan yang exercise selanjutnya adalah hyper extension Hyper extension Kalian juga bisa melakukan deadlift Tapi kenapa aku suka hyper extension Karena mungkin buat kebandingan orang ini exercise yang lumayan simpel Buat aku gak Karena aku coba beneran pelan-pelan ke bawah Pasti atas beneran kayak squeeze Dari bokong pantat sampai atas back Semua di squeeze Jadi aku selalu pakai tangan disini Dan beneran di squeeze backnya itu Dan kalau setnya Paling tiga set di exercise ini Tapi kalau misalnya Udah di exercise yang ketiga Paling aku bisa cuma dapatkan 6 reps Jadi antara aku coba main sampai 15 sampai 20 reps Dan disini kualitas lebih daripada kualitas Jadi gak penting kalian bisa dapatkan reps Tapi kalian bisa bener-bener merasa yang kalian lakukan Dan ya itu yang aku merasa paling penting Kenapa kita selalu Kalau kalian yang perhatikan gerakan itu Juga kayak leg pull down yang pertama Close grip Supaya lebih lebar Habis itu compound movement Biar back kita lebih tebal Habis itu kita latihan Yang gerakan rowing Supaya lower legs juga Sekarang kita terakhir dengan lower back Kenapa aku latihan lower back Yang paling belakang Karena kalau lower back itu Awal udah latihan lower back itu Kayak Merasa kayak stiff banget gitu Jadi kalian gak bisa gerak lagi Buat aku ya Semua darah masuk ke lower back Jadi susah banget Untuk kalau mau compound movement Apalah susah banget Jadi aku merasa Yang paling bagus Akhiri dengan lower back Gitu Oke teman-teman Semoga ini bermanfaat Dan yang penting di backnya juga Gak cuma lebar Sama tebal Tapi kalian harus Latihan dari Berapa variasi gitu Maksudnya satu board lower back Satu board upper back Satu board width Biar back itu Kelihatan bagus gitu Semua diisi gitu Dan jangan lupa Teknik itu lebih penting Daripada beban Dan coba perhatikan Semua tips yang tadi Aku sudah bagikan Dan Coba share dong Di bawah comment Excel yang paling bagus Buat bag Dimana kalian bisa mendapatkan Rasain bag yang paling mantap Itu yang mana Coba tuliskan di comment section So thank you so much guys For watching You know it is It's your boy 295 Let's go Let's get it